Madura United FC masih kokoh di puncak klasemen, capaian Gemilang itu tak terlepas dari kemenangan meyakinkan 1-3 atas Persita Tangerang pada lakab kepegan ke-11 di Liga 1 di Staden Dominic Arena Tangerang. Tim yang berusia 7 tahun ini sempat kecolongan lewat gol yang dibukukan Christian Mangron-Runting pada menit ke-11 melalui skema tandangan sudut. Tapi Fardin dan kawan-kawan tak butuh waktu lama untuk bisa mengembalikan kerudukan pada babak pertama. Dua gol tersebut lahir dari eksekusi penalti Luis Marcelo Moraes Dorreis alias Lourinha dan gol bunyi diri Frontini. Madura United unggul 1-2 pada 45 menit pertama. Persita Tangerang mendominasi jalannya laga pada babak kedua, apesnya mereka justru kepegulan pada menit ke-89. Junio Brandao mampu memanfaatkan bola liar di mulut gawang Persita hingga mengubah skor menjadi 1-3. Keunggulan tersebut bertahan hingga peluang panjang. Pelatih Madura United Maurizio Souza mengaku laga pekan ke-11 ini sangat sulit. Bahkan skuad berjuluk Laskar Sapi Krab itu alias berupa yang memenangkan laga dengan status comeback. Ini pertandingan yang sulit. Kami kecolongan lebih dulu tapi kami bisa memenangkan babak pertama. Babak kedua space antar pemain kami terlalu jauh. Mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang itu. Tapi kami bisa cita gol ketiga untuk tutup pertandingan ini kata Maurizio Souza. Fullback Madura United, Novan Setia Sasongko memiliki satu pemahaman dengan Maurizio Souza terkait sulitnya laga tersebut. Namun, dia katakan kerja keras semua pemain membuahkan 3 poin itu. Kami melalui pertandingan yang sangat sulit namun dengan kerja keras kami bisa tuturnya. Kemenangan tersebut tidak sebatas mengokohkan posisi Madura United di puncak klasemen. Tapi tim tersebut mampu tidak terkalahkan selama 4 laga terakhir. Terima kasih telah menonton!